Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Inno Damai gimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu ya amin Alhamdulillah hari ini aku bisa share kegiatan aku lagi kegiatan ibu rumah tangga setiap harinya kegiatan pagi ini aku awali aku lagi di dapur mau buat cemilan simple untuk anak-anak dulu jadi hari ini tuh aku mau buat 4 menu cemilan simple yang pertama aku kupas-kupas dulu pisang ulinya jadi cemilan pertama itu aku tuh mau buat pisang bakar coklat keju untuk pisangnya aku pake pisang uli dan tadi pagi tuh aku beli pisangnya itu 1 sisir 10 ribu cuman aku kurang tau juga sih ini mahal atau murah soalnya memang biasanya kalau aku beli pisang 1 sisir memang segitu harganya nah kalau untuk di tempat kalian pisang uli itu 1 sisir berapa teman-teman murah atau mahal nih dan untuk pisangnya udah aku kupas-kupas dan aku bagi 2 juga dan sekarang aku mau bakar dulu pokoknya 4 cemilan simple yang aku buat hari ini bahan utamanya itu dari pisang dan mangga oh iya kegiatan kalian sekarang lagi ngapain teman-teman udah pada masak dan berberes rumah belum dan biasanya kalian itu nonton video aku jam berapa nih jadi hari ini tuh kegiatan aku gak terlalu banyak cuman aku mau buat cemilan dan beres-beres aja jadi tadi pagi tuh aku udah cuci piring dan berberes rumah cuman untuk kamar atas memang belum aku rapiin sih paling nanti sehabis buat cemilan aku mau rapiin ya jadi hari ini tuh kegiatan aku banyaknya di dapur teman-teman nah untuk bakar pisangnya sudah selesai aku mau ambil dulu susu coklat di kabinet atas untuk topping pisangnya jadi untuk topping pisangnya itu aku hanya pakai susu coklat dan keju aja nah pisang bakar ini salah satu makanan kesukaan anak-anak habis kalau malam-malam anak aku tuh suka beli pisang bakar gitu dan harganya juga lumayan makanya daripada beli pisang terus mendingan aku buat aja jadi bisa lebih irit juga dan lebih banyak juga nih pisangnya nah ini pisangnya aku taruh aja di piring putih dan nanti di atasnya itu aku kasih topping keju dan susu coklat aja kalau untuk toppingnya terserah ya mau pakai apa aja soalnya kalau aku sih adanya cuman ini jadi pakai yang ada aja nah kalau anak-anak kalian pada suka sama pisang bakar gak teman-teman? sepertinya semua anak-anak sih pada suka ya jadi karena ini aku buatnya pagi jadi pisangnya bisa buat sarapan suami aku dulu soalnya kalau anak-anak tadi sarapannya pakai telur cepok aja nah untuk cemilan kesatunya sudah selesai lanjut ke cemilan kedua bahannya masih pakai pisang juga karena kan sayang juga ya pisangnya masih banyak jadi cemilan kedua aku mau buat pisang gitu dan untuk kejunya juga tadi udah aku parut dulu nah untuk pisangnya sama ya untuk toppingnya aku hanya pakai mesis dan keju aja nah kalau ini aku pakai kulit lumpia yang tadi pagi aku beli di warung gitu jadi tadi pagi aku beli kulit lumpia itu 1 pak harganya itu 8.000 isinya 30 biji dan untuk pisangnya aku buatnya juga gak terlalu banyak soalnya kalau pisang itu menurut aku lebih enak dimakannya pas panas-panas gitu nah karena anak-anak masih sekolah jadi nanti aku gorengnya sebagian aja sisanya nanti aku goreng pas anak-anak pulang sekolah nah untuk bulung pisangnya sudah selesai lanjut aku mau goreng dulu kalau untuk cemilan pisang udah lumayan lama juga nih aku gak buat makanya tadi pas beli pisang mikir dulu mau dibuat apa jadi aku buatnya itu 1 bahan bisa buat 2 cemilan sekaligus apa ya lebih sad set simple dan praktis gitu nah untuk pisangnya juga toppingnya aku pakai yang ada aja teman-teman dan ini 2 cemilan simple yang pertama aku buat hari ini dengan bahannya pisang teman-teman sekarang lanjut lagi aku mau buat cemilan ketiga dan aku mau buat bahannya dari mangga jadi semalam tuh si Cilla request bisa dibuatin puding mangga gitu karena masih musim mangga juga jadi gampang banget nih cari manggahnya untuk manggahnya tadi pagi aku beli 1 kilo itu 15 ribu aku belinya mangga harum manis dan untuk manggahnya aku kupas-kupas dulu aja dan aku potong-potong jadi kotak-kotak kecil seperti ini nah kalau di tempat kalian itu untuk mangga harum manis 1 kilo berapa teman-teman masih mahal apa udah pada murah nih kalau di tempat aku sih udah pada murah ya harga manggahnya lanjut lagi untuk potong manggahnya sudah selesai lanjut aku mau siapin dulu susu UHT untuk pudingnya dan ini aku pakai 500 ml susu UHT dan 1 sdm makan agar-agar klem dan gula secukupnya lanjut sekarang aku mau masak dulu untuk cemilan yang ketiga dan ini juga aku kasih sedikit susu kental manis teman-teman dan sekarang aku mau masak dulu susunya kalau udah mendidih baru manggahnya aku masukin juga sebenarnya untuk masak puding manggah ini gampang banget ya teman-teman yang penting ada bahan-bahannya aja nah untuk puding manggahnya aku aduk-aduk aja kalau udah merasa matang aku angkat aja dan aku taruh di wadah keramik seperti ini lanjut lagi untuk puding manggahnya sudah selesai aku masak sekarang aku mau buat cemilan yang terakhir sama-sama puding juga jadi aku mau buat silky puding gitu dan untuk buat puding silkynya malahan gampang banget nih karena kan ini termasuk puding instan dan untuk bubuk pudingnya aku taruh aja di panci langsung aku masukin juga 750 ml air putih sekarang lanjut aku mau masak dulu pudingnya untuk silky pudingnya ini aku gak beli cuman ini memang udah ada stok gitu dan untuk pudingnya aku buatnya yang rasa taruh aja sebenernya sih ada 2 rasa taruh dan stroberi cuman hari ini aku mau masak yang rasa taruh dan untuk puding silkynya udah matang langsung aja aku angkat dan aku taruh di mika pudingnya seperti ini Alhamdulillah 4 cemilan simple ala-ala aku sudah matang semuanya cemilan simple, praktis, tapi enak banget teman-teman dan ini salah satu cemilan kesukaan anak-anak aku Alhamdulillah untuk masak cemilannya sudah selesai lanjut aku mau ke atas dulu ini aku mau beres-beres kamar aku dulu karena berantakan juga nih jadi ini aku kebas-kebas aja ya pakai sapolidi dan gak aku ganti spray juga karena spraynya itu lumayan masih bersih dan masih enak aja dipakainya nah ini udah aku kebas-kebas dan udah aku bersihin juga dan aku tata kembali bantal dan gulingnya dan untuk selimutnya juga aku rapi-rapiin aja nah untuk beres-beres kamarnya sudah selesai lanjut sekarang aku juga mau sapu lantainya karena lumayan ngeres juga jadi tadi pagi tuh aku hanya mau beres di lantai bawah aja kalau untuk lantai atas memang aku belum beres-beres juga nih jadi ini aku sapu-sapu aja dan gak aku spray juga teman-teman nah untuk beres-beres kamarnya sudah selesai nah yang terakhir aku sempurtin juga kamarnya pakai pengharum ruangan ya biar tambah wangi aja nih teman-teman nah sepertinya kegiatan aku hari ini selesai sampai disini sekian dulu video aku hari ini semoga ada manfaatnya meskipun sedikit terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis see you on the next video bye bye